Setelah 8 bulan gak datang kemana-mana Akhirnya hari ini kita mau pergi liburan Kita mau kemana guys? Masuk Oke mari kita cekin pagi-pagi Kita lagi jalan-jalan Kita mau menuju ke air terjun Ada banyak air terjun hari ini Biar cepat semuanya nek ojek Hampir gampang Sampai di benang kelambu Ini berapa menit jalannya? Kalau kita cepat memang 3 menit 3 menit? Kalau sama saya 30 ya Kalau yang air terjun yang jauh itu? Itu namanya peseri sama pelewun Itu jalannya jauh ya? Iya Kalau dari benang kelambu disini Sekitar 7 menit juga Ada 4 air terjun Ternyata air terjun yang pertama tangganya banyak banget Ampun-ampun Saya takut nanti naiknya juga susah Jadi mending anak-anak main dulu aja di air terjun pertama Saya nunggu aja disini Nanti saya main dari kedua aja Katanya tangganya lebih sedikit Sekarang bukan cari air terjun mana yang cakep Tapi air terjun mana yang tangganya sedikit Yang tercapai Jadi biar mereka jalan Terima kasih telah menonton! 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 kita di atas karena kita akan kehausan di atas dan ini dia filmnya Tara beautiful ya kita bisa lihat sunrise dan sunset karena kamarnya itu tinggi banget nggak tahu nih tadi tingginya oke di sini meja makan Wow ini dia ada manusia perkasa yang membawa kursi soda ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah hari ini kita ternyata punya infiniti pool jadi bukan cuma punya pool pribadi tapi infiniti pool setelah perjuangan meraih kamar yang begitu tinggi ternyata ada hadiah yang meneksi luar biasa ini kita kasih lihat pemandangannya keren hello how are you i am under the water ini ada kira-kira sekitar 10 lantai saya harus turun pakai tongkat saya segera turun duluan karena kasian saya turunnya lambat banget nanti biar yang lain nyusul aja ini perjualannya kaki saya sampai gemeteran anda lihat nih nah itu ada kamarnya tinggi di atas itu atasnya lagi wah amit amit sumpah amit amit kaki sampai gemeteran untuk menjaga keamanan setiap pagi sebelum kita naik ke mobil drivernya kita tes dulu karena dia pulang kan kita usah mana istrinya nah jadi kita tes dulu hasil tesnya gimana kalau hasil tesnya negatif udah jalan nah kurang lebih seperti itu nah ini driver kita yang keren namanya undung orang yang bagus banget banyak bantuin saya saya bersyukur banget hasil hari ini negatif nah kalau sudah kayak gitu kan aman jalan-jalan ya oke siang ini kita bakal mengunjungi 3 buah gili dan kita mau coba snortling bareng anak-anak juga orang ini kita masih sampai di pantai kita akan perjalanan dulu dari kapal oke mari kita cobain ini pincang jalan aja pake kursi roda pake tongkat gayaan mau pake kaki katak iya ini kamera rusak lagi nih mana? kamera rusak lagi balik lagi nih oh udah bisa gak? udah gak? udah gak? wow Aruna dapet ikan kita liat udah dari sini mantap mantap makanya ada 8 bulan saya gak bisa jalan supaya beneran baru kali ini stamina langsung habis ini kita lagi mau nyelam di Gilimeno tempat yang ada patung-patungnya ini kita bakal liat patung-patungnya yuk kita liat ini dibawahin disini pas dibawah kita ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai juga akhir-akhir ke dorat oke thank you thank you kita mau makan dulu kita mau makan dulu tempat makannya romantis pas lagi jam sunset pas lagi jam sunset tapi gak apa-apa masih bisa romantis-romantisan mari kita makan hari ini kita pulang ke Jakarta ya liburan singkat tapi sangat membahagiakan dan bandara sudah rame banget tadi jadi disini paling ujung jinos habis itu ada antigen antigen tadi kita pengen cobain jinos tapi jinosnya belum buka terus sekarang udah mulai buka tapi kita udah nunggu hasil antigen disini jujur pak tuh pertama kali kita mau libur ini bur ini ragu ya deg-degan gitu dan saya juga bingung ini bener-bener bisa gak ya liburan pakai kursi roda gitu ya ada beberapa hal sih yang pertama pakai kursi roda dan ini pertama kalinya dan kedua bawa anak-anak gitu dan tiga gitu jadi saya bayangin banyak sekali yang harus diurus covernya banyak yang ketiga juga berita covid nih akhir-akhir ini kan sedang panas gitu loh jadi belum pernah tahu Lombok itu situasinya seperti apa baru cuma tahu dari internet aja jadi itu bikin deg-degan yes dan saya sengaja nyari data dulu data covid di Lombok gimana dan ternyata data covid di Lombok itu termasuk salah satu daerah yang terendah se-Indonesia gitu ya jadi saya bersyukur juga gitu ya maksudnya kita memilih tempat liburan memilih tempat liburan ya memang kita usahakan seaman mungkin karena kalau di Bali angkanya lebih tinggi dan juga masuk ke Bali harus RT-PCR juga sekarang antigen bahkan sudah gak bisa lagi jadi saya bersyukur lah kita bisa jalan-jalan ke Lombok ini mereka bisa snorkeling baru pertama kali mereka snorkeling ya apalagi mereka juga baru pertama kali juga ngeliat air terjun dan mereka terkagung-kagung wow dan pertama kalinya Pak Ronald itu naik turun tangga yang banyaknya gak kira-kira yes yang amit-amit itu gak tau mungkin ada ratusan lebih dari 100 sih lebih ya yes mungkin sekitar 10 lantai mungkin ada kira-kira ya wow dan kemarin akhirnya minta tukar kamar saya bersyukur banget dikasih kamarnya ada yang lebih di bawah ya yes tapi hotelnya ya masih perlu banyak perbaikan perlu banyak maintenance tetap bisa lebih baik tapi overall pengalaman pertama ke Lombok apalagi di musik pandemi dengan anak-anak ini sangat bagus menyenangkan dan saya ternyata sudah bisa tenang sekarang jadi mau pulang jadi hubungan ini siap untuk liburan lagi ya ya siap-siap bahkan rasanya kok lebih tenang disini daripada di Jakarta ya jadi sebenarnya sempat mikir gini jadi kita escape yang musik Lombok agak lama karena disini nih selain covid masih rendah orang-orang juga gak terlalu padat gitu ya penduduknya jadi jaga jarak pun masih enak gitu ya hmm kalau anda pengen nyari referensi tempat wisata yang sepi yang menyenangkan untuk anak-anak ini anda lihat video disini di atas ting 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 ini tempatnya yang menyenangkan dan bisa ngajarin anak banyak hal ya dari outdoor ya ini yang pertama ada di Sentul ini pasti kita jalan-jalan kan enak trekking jadi panci seger covidnya yes ini sangat bagus tuh anak-anak yang kedua anda juga bisa ke Tanjung Lesung juga ini serasa pantai pribadi enak juga gitu ya tapi bawa makan sendiri masak sendiri jauh dari mana-mana jauh dari mana-mana terpencil gitu ya tapi satu buah liburan yang menyenangkan karena emang kita jari tempat yang terpencil tau tempat yang memang sedikit covidnya tempat untuk kita tuh bisa mengalihkan dari keseharian gitu kan yang berbeda dan bikin kita lebih fresh oke saya Hendrik Ronald saya Reni Artanti selamat liburan dan salam dasar kepada anda dan salam dasar kepada anda Thai tempat dan salam jub hai tempat tempat Terima kasih.